Saiful Jamil dan Angga Wijaya kompak pemalukan Dewi Persik, lewat sindiran mereka saat bertemu Lesti Kejora dan suaminya di acara pernikahan Nurul Kamaria dan Angga Wijaya tadi malam. Dalam video yang beredar luas di media sosial saat ini, Saiful Jamil berikan support dan dukungan kepada Lesti Kejora, yang selama ini selalu menjadi bahan cibiran dari mulut Dewi Persik di Medsos. Informasi ini, pertama kali diketahui lewat unggahan salah satu akun di media TikTok. Sontak saja, unggahan tersebut seketika langsung menjadi bahan perbincangan warganet saat ini. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh para netizen, menanggapi pernyataan dari Saiful Jamil tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora, Rizky Bilar serta Saiful Jamil menghadiri acara pernikahan Angga Wijaya tadi malam, tepatnya Sabtu malam, 23 Juni 2023. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga sempat berduet dengan Saiful Jamil serta calon mempelai, Angga Wijaya dan Nurul Kamaria. Tentu saja, kolaborasi mereka tersebut langsung disambut penuh histeris oleh para penonton dan juga tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Sebelumnya, penyanyi dangdut Dewi Persik tak datang di acara pernikahan mantan suaminya, Angga Wijaya. Diketahui, Angga Wijaya baru saja melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Anna pada hari ini, Jumat, 23 Juni 2023. Sebagai mantan istri, DP tidak hadir dalam pernikahan Angga Wijaya. Padahal dia mengaku telah mendapatkan undangan pernikahan dari mantan suaminya itu. DP biasa Dewi Persik di Sapa mengatakan dirinya tengah sibuk bekerja sehingga absen dari pernikahan Angga Wijaya. Ada, undangan, tapi aku kan kerja. Aku jadi juri di Indosiar, kata Dewi Persik saya ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu selain alasan pekerjaan, Dewi Persik kemudian menyinggung masalah yang sempat terjadi dengan mantan suaminya itu. Gimana? Aku diundang tapi aku dikata-katain kan repot, ungkap Dewi Persik. Tak mau berkomentar banyak, Dewi Persik tetap mendoakan mantan suaminya itu bisa hidup bahagia dengan istrinya saat ini. Aku nggak mau komentar. Cukup mereka aja yang komentarin aku. Sakinah Mawadahwarahmah, ucap DP. Kemudian DP menegaskan tidak akan memberikan kado pernikahan kepada Angga Wijaya. Gak lah, kasih kado. Istrinya kan sudah lumayan, janda dua anak, orang lombok kan? Jangan macem-macem sama gue. Jangan ngomongin gue. Karena gue nggak ngomongin elu, lanjut DP. Aku ngomongin kamu cukup Sakinah Mawadahwarahmah, pungkasnya. Pernikahan keduanya digelar dengan konsep intimate di Hotel Bintang 5 Four Season Jakarta. Resmi melepas status Duda, mantan suami Dewi Persik, Angga Wijaya mengaku tidak gugup saat melantunkan kalimat Ijab Kabul. Angga Wijaya resmi melepas status Duda dengan menikahi wanita bernama Nurul Kamaria alias Ana pada Jumat, 23 Juni 2023. Di hari bahagianya, Angga Wijaya dan Ana tampil serasi mengenakan busana adat Sunda bernuansa putih. Mengingat ini bukan kali pertamanya Angga Wijaya melantunkan kalimat Ijab Kabul ia pun mengaku tidak merasa gugup. Angga Wijaya mengaku ia tidak berlatih melantunkan kalimat Ijab Kabul terlebih dahulu. Dalam tayangan tersebut diketahui Angga Wijaya memberi pujaan hatinya mas kawin berupa dolar. Sontak mantan suami pelantun lagu, Mimpi Manis itu membeberkan alasannya memberi Ana dolar sebagai mas kawin. Dolar karena kita mau nentuin tanggal hari ini dengan tahunnya jadi 23.623 dolar, paparnya.